Menamakan diri tim Ogap-Ogap, sekelompok jurnalis yang biasa meliput di wilayah hukum Polresta Barelang dan Polda Gepri menggelar kegiatan sosial di empat panti asuhan wilayah Galang dan Bengkong. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama di masa pandemi. Mengambil tema berbagi berkah mengejar Ridho Allah SWT, sekelompok jurnalis menyambangi empat panti asuhan di wilayah Pulau Galang dan Bengkong. Kegiatan yang berlangsung minggu siang kemarin ini merupakan kegiatan rutin. Menurut Dave Rizal, jurnalis dari media patamline.com, kegiatan ini murni untuk meringankan beban saudara-saudara yang berada di panti asuhan. Sembako ini merupakan sumbangan dari sembilan jurnalis yang setiap hari berposko di media center Polresta Barelang. Di samping itu juga ada sumbangan dari sahabat pihak cukai, rekan-rekan polisi, dan pengusaha. Sumbangan yang diberikan selain uang tunai, juga ada beras, mie instan, gula, teh, susu, serta makanan ringan. Panti asuhan dan penduduk pesantren yang menerima paket sembako yakni Panti asuhan Yapunaya yang berada di desa Kelingkeng Galang. Kemudian Panti asuhan Yayasan Raudatul Atfal Anak Suleh, Panti asuhan Al-Ibrahim Galang, dan Panti asuhan Rahman Pingkong. Hari ini kita melakukan kegiatan bakti sosial dengan menyambangi sedikitnya ada 4 panti asuhan di Tairah Hintarlem, Kota Batam. Di sini kita memberikan bantuan sembako pada anak-anak yatim. Ya, diantaranya ada 40 karung kuras, telur, dan sembako lainnya. Di dalam kegiatan ini kita bertujuan untuk membantu anak-anak yatim piatu, di mana sekarang ini masih masa pandemi di Kota Batam. Mudah-mudahan dengan bantuan ini kita bisa sedikit meringankan beban-beban dari anak-anak yatim di Kota Batam. Diharapkan kegiatan berbagai ini akan terus menjadi agenda rutin, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Azariyat ayat 19, di mana di dalam harta kita ada hak anak yatim dan orang miskin. Bersedekah merupakan bagian dari amalan seorang Muslim. Gusti Yenosa Ainyus melaporkan.